Hai semuanya, baik lagi ini di Kala Senja. Kali ini, Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Ikan layaran adalah dua jenis ikan di dalam genus osteoporos yang tinggal di bayaran hangat samudera-samudera dunia. Kebanyakan berwarna biru keabu-abuah dan memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal. Ciri penting lainnya adalah moncong yang memanjang menyerupai moncong ikan todak. Ikan ini adalah ikan tercepat, bisa berenang hingga kecepatan 100 km per jam. Ikan ini mampu dikenali dari struktur sirip punggungnya yang bisa dikembangkan menyerupai layar kapal. Paru ikan ini digunakan di dalam perburuannya akan ikan-ikan pelagis yang lebih kecil seperti ikan tuna dan tongkol. Satu hal yang menarik dari ikan ini adalah kebiasaannya untuk mengembangkan layarnya di atas permukaan air. Temuan terbaru berupa jaringan pembuluh darah yang besar pada sirip punggungnya yang mengindikasikan bahwa ikan ini menggunakan layarnya untuk memanaskan dan mendinginkan suh tubuhnya yang ia gunakan sebelum dan sesudah ia melakukan pengejaran super cepatnya. Sirip punggungnya biasanya terlipat saat berenang, namun bisa naik apabila ikan layaran merasa terancam atau sedang bersemangat, membuatnya terlihat lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Siasat ini juga dapat diamati saat makan ketika sekelompok ikan layaran menggunakan sirip layar mereka untuk mengembalas sekelompok ikan atau cumi. Tubuh ikan layaran berbutuh kompres panjang, ramping, gigi kecil, sirip pektoral, sepanjang, dan runcing. Memiliki punggung biru tua, biru muda bercorak coklat, dan keperakan bagian perut putih, baris vertikal, baris sisi, masing-masing terdiri dari banyak bintik-bintik biru. Membran punggung pertama sirip biru tua atau kehitaman biru, dengan tersebar bintik-bintik hitam kecil, sirip tersisa coklat kehitaman menjadi biru tua. Ikan ini bisa mengubah tubuhnya menjadi biru muda dengan garis-garis kuning hingga membuat bingung mangsa, dan memberi isahat kepada ikan layaran lainnya. Ikan layaran ada dua jenis, yaitu ikan layaran Atlantik dan ikan layaran Indo-Pasifik, spesies ini yang ada di Indonesia. Ikan layaran tumbuh lebih besar di Pasifik daripada Atlantik. Rekor ikan di Pasifik adalah 10.024 kg, tertangkap di Santa Cruz Island, Ecuador pada tahun 1947. Sedangkan ikan layaran terbesar di Atlantik hanya 64 kg, dan tertangkap di Luanda, Angola pada tahun 1994. Selain fakta bahwa ikan Indo-Pasifik mencapai ukuran lebih besar dari ikan Atlantik, tidak ada perbedaan morfologi di antara keduanya. Ikan layaran melakukan migrasi hingga bermil-mil, namun para ilmuwan kesulitan untuk mempelajari tentang migrasi ikan ini, karena umumnya ikan layaran ini hidup di Laut Lepas dengan jauh bermil-mil di bibir pantai. Selain itu, kecepatan renangnya yang sangat cepat juga menjadi kendala bagi para ilmuwan untuk mempelajari ikan ini. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai di segi dulu ya video kali ini, semoga pengatuan kita bertambah, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.